Halo, Bunda kembali lagi di Buku Bumil hari ini kita akan membahas tentang nyeri payudara. Simak ya! Mayoritas perempuan merasakan nyeri pada payudara dari waktu ke waktu. Rasa sakit tersebut umumnya mudah diatasi, tetapi jika gejala muncul berkepanjangan akan dapat disinyalir sebagai suatu kondisi serius seperti kanker payudara. Tidak terkecuali nyeri payudara saat hamil. Bahkan kondisi payudara yang berubah menjadi salah satu tanda awal kehamilan ibu, loh? Penyebab nyeri payudara saat hamil. Rasa sakit pada payudara saat kehamilan disebabkan oleh sirkulasi hormon, yaitu estrogen, progesteron, maupun prolaktin. Umumnya kondisi ini cukup mirip dengan rasa tidak nyaman saat hendak menstruasi, PMS, tapi saat hamil umumnya rasa sakit muncul dengan intensitas yang lebih tinggi dan durasi yang lebih lama. Perubahan hormon mengakibatkan aliran darah ke bagian dada meningkat, sehingga pertumbuhan jaringan meningkat dan berdampak pada kenaikan volume air susu. Umumnya ukuran beras saat hamil akan cenderung lebih besar. Perubahan pada ukuran serta warna puting dan areola, area di sekitar puting juga merupakan mekanisme alami tubuh agar nantinya bayi lebih mudah melihat dan mengaitkan mulutnya saat menghisap asi. Nyeri berdasarkan usia kandungan. Cara mengatasi nyeri payudara. Menggunakan bra yang nyaman, menggunakan bra berbahan katun lembut lebih dianjurkan dibandingkan bra berkawat biasa. Pilihlah bra yang juga memiliki tali bahu yang lebar, sanggahan lebar di bawah payudara, dan pengait di bagian belakang yang mudah dipasang. Beberapa jenis bra yang disarankan di antaranya, yaitu bra bersalin, materniti bra, bra menyusui, dursing bra, bra tidur, slep bra, dan bra olahraga, sports bra. Jangan sungkan untuk bertanya kepada penjual bra mana yang tepat sesuai kebutuhan. 2. Tidur dengan memakai bra. Jika nyeri muncul akibat gerakan atau tekanan saat tidur, maka ibu dianjurkan memakai bra yang paling nyaman, contohnya bra tidur atau bra olahraga. 3. Berkomunikasi dengan pasangan. Demi kenyamanan terbaik ibu, sebaiknya beritahu kepada pasangan dari hati ke hati mengenai batasan. Batasan yang dimaksud adalah area yang ibu rasa lebih rentan menimbulkan rasa sakit. Batasan yang dimaksud pada payudara jika disentuh sehingga perlu perlakuan khusus atau bahkan tidak diperkenankan untuk disentuh sama sekali. No touch zone. Buatlah kesepakatan sehingga hubungan suami dan istri tetap terjaga baik. 4. Lakukan upaya pendinginan. Kompres payudara dengan gel beku atau es untuk meredakan rasa sakit sementara. Pastikan untuk menaruh handuk tipis sebagai penghalang agar kulit tidak bersentuhan langsung dengan benda dingin agar tidak terjadi kerusakan pada kulit payudara. 5. Mandi air hangat. Terkadang memberikan sesuatu yang hangat dapat mengurangi tekanan dan merilekskan otot yang sakit. Basuh badan dengan air secara lembut dan gunakan sabun yang tidak membuat kulit kering untuk menghindari potensi kemunculan iritasi kulit payudara dan puting. 6. Tambahkan bantalan payudara. Gunakan bantalan dari kertas atau kain yang dapat dicuci sebagai penghalang antara payudara dan bra. Upaya ini baik untuk mengurangi tekanan yang menyebabkan nyeri, khususnya saat payudara sudah mulai menghasilkan asi. 7. Menggunakan peredah nyeri. Jika beberapa cara di atas tidak kunjung efektif mengurangi rasa nyeri, maka konsultasikan dengan tenaga kesehatan terkait penggunaan obat peredah rasa nyeri, seperti acetaminofen. 8. Melepas aksesoris di payudara. Beberapa wanita mungkin memiliki aksesoris di payudara, contohnya tindik. Namun, jika tidak menimbulkan rasa sakit yang berarti, melepas aksesoris bisa menjadi opsional. Konsultasikanlah lebih lanjut dengan tenaga kesehatan ya, Bu. Nyeri payudara pasca melahirkan. Nyatanya rasa nyeri pada payudara tetap akan terasa. Umumnya saat mulai menyusui, 3-4 hari pertama kehamilan, payudara akan semakin mengeras dan berujung pada pembengkakan. Namun, kondisi ini cenderung normal dan rasa sakit tersebut akan semakin berkurang. Semakin besar intensitas menyusui dilakukan, maka akan semakin besar peluang rasa sakit akibat pembengkakan terjadi. Jika rasa sakit tersebut bertahan lama, ibu dianjurkan untuk menghubungi tenaga kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, Bu, nyeri payudara saat hamil adalah gejala yang wajar sama seperti rasa lelah, kemunculan stretch marks, ataupun sembelit. Payudara yang mengeras dan puting yang lebih sensitif adalah rasa tidak nyaman yang sulit untuk dicegah. Akan tetapi rasa tidak nyaman itu dapat diatasi dengan beberapa tips yang ada di atas ya, ibu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa download buku bumil di Google Play Store ya. Terima kasih sudah menonton.